Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Stok Blanko KTP Elektronik di Kabupaten Bengkulu Selatan aman, warga yang mau cetak EKTP bisa datang ke Dinas Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan memastikan Stok Blanko KTP Elektronik tersedia dan cukup. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, Lismanto Bayu mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 3.000 keping blanko EKTP yang tersedia di Dinas Dukcapil. Stok tersebut diklaim aman untuk melayani masyarakat yang hendak mencetak KTP. Stok tersebut juga cukup untuk persiapan jika ada penduduk yang baru berusia 17 tahun yang hendak merekam dan cetak KTP. Sebab data Dinas Dukcapil tercatat sekitar 3.000 pemilih pemula pada pemilu 2024 yang telah berusia 17 tahun pada 14 Februari mendatang, yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik. Kalau Blanko KTP aku rasa sampai pemilu nanti cukup dan juga sangat senjata jumlahnya sekitar lebih kurang 3.000. Sementara itu data Dinas Dukcapil mencatat, capaian wajib KTP yang telah melakukan perekaman dan pencetakan KTP di Bengkulu Selatan telah mencapai 94 persen. Untuk mengejar capaian perekaman KTP ini, Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP keliling ke desa dan sekolah SMA Sederajat. Dari Bengkulu Selatan, Abdiyan Utama, TVRI Bengkulu melaporkan.